Projo menegaskan bahwa Budiari Setiadi, ketua pun kami adalah pejuang garis depan dalam memberatas judi online. Tuduhan bahwa Budiari terlibat dalam melindungi situs judi online adalah framing jahat dan politik yang keji. Ini melukai hati anggota Projo di seluruh penjuru negeri. Ada yang bela Budiari, kita dengarkan ya, Waktum Joman, Prabowo Mania 08. Joman berganti jadi, Joman itu kan Jokowi Mania, terus diganti jadi Prabowo Mania. Nanti ganti lagi apa, Anies Mania gitu ya. Anies bakal kelihatan menang di 2029. Oportunis mah ya begitu. Nah dia-dia sedang membela, membabi buta Budiari ini. Bukan Budiari saja, itu sudah semacam kayak apa namanya gurita. Ya kan, bukan hanya muncul dari Budiari saja. Itu udah gurita, Budiari cuma berapa bulan dia jadi Pominfo. Ya kan, tidak ada manusia yang sempurna, hanya Allah yang sempurna. Hanya Dami Muhammad Rasulullah yang sempurna sebagai manusia. Caisar sudah ketawa itu kan. Kurang mengerti dengan kata enggak sempurna ini. Maksudnya Budiari itu sebagai menteri enggak sempurna bekerja, atau enggak sempurna dari hal yang lain? Enggak sempurna sebagai manusia. Ah oke, itu masih banyak tafsiran. Ya kalau kita menafsirnya, itu kan kita pendapat masing-masing. Kalau bilang-bila bekerja, bukan saya untuk matan dia tidak bisa bekerja. Tapi sudah dilakukan hal yang dia katakan, bahwasannya sudah men-take down beberapa situs itu. Ya, kalau itu kan kita semua orang mengakuinya kan. Kita mengakui sama-sama. Kalau diskusi kita ini kan enggak berkaitan dengan soal kinerjanya Budiari. Diskusi kita ini adalah ada orang yang berada dekat dengan Budiari, yang ditetapkan sekarang sebagai tersangka oleh kepolisian dengan delik, ikut serta membina atau apa istilahnya itu. Ya kan? Para judul-judul ini gitu loh. Ya tapi itu kan ada kata Budiari dibidik. Kenapa? Budiari dibidik. Nah itu makanya, makanya di situ. Jadi menurut saya, jangan dijawab dengan prestasi kinerja, kalau itu enggak ada yang kritik di forum ini. Aduh, malu sekali ini ya. Andi Azwan, waketum jaman, waketumnya, waketumnya, Noel, Noel ya. Dan Prabowo Mania. Luar biasa. Gimana dia perasaannya sekarang ya? Yang dibahas itu ada orang-orang dekat Budiari yang terlibat. Apakah Budiari akan dibidik? Kan begitu. Dia bilang, Budiari ini bukan manusia sempurna, bukan Nabi. Kan enggak nyambung gitu. Ya, pembela memang harus membela mati-matian. Nah. Menteri Komdigi memberikan ketegasan lagi terhadap perlawanannya kepada para bandar juri online. Kita dengarkan. Dan kepada semua kita lawan bersama. Ya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Terkait juri online. Dan ini sudah kita dengar berulang kali langsung dari beliau, dari Presiden. Jadi artinya beliau kembali menegaskan bahwa kita semua harus memberangi juri online. Pesan beliau kali ini adalah bekerja sama dengan baik. Tadi disebutkan beberapa institusi atau lembaga, Polri, Jaksa Agung, kemudian juga Kemenkopolkam. Dan bahkan tidak tertutup tiga itu, tapi semuanya bekerja sama. Tidak boleh ada backing-backingan. Ini bahasa beliau. Tidak boleh ada yang membacking, yang membantu atau apapun itu. Jadi saya rasa kali ini pernyataan beliau kembali tegas terkait perang terhadap juri online. Beliau mengingatkan bahwa korbannya... Ya, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Korbannya, saya lanjutin tadi ya, kalimatnya kan kepotong, nggak panjang. Korbannya, para rakyat jelata yang sudah mahmiskin, terjerat juga juri online, semakin miskin. Dan itu masuk ke mana-mana ya, ke sekolah, ke kampus, ke pegawai-pegawai pemerintahan. Nah, maka, keren ini ya, instruksi Prabowo. Selain terkait judi online, kita dengar juga ada instruksi tentang bagaimana harus mengefesiensikan penggunaan anggaran negara. Untuk hal-hal yang betul-betul dibutuhkan. Jangan melakukan hal-hal yang tidak perlu. Ini dalam konteks ke Kemendagri, berarti kan kepada gubernur, bupati, dan seterusnya. Tapi kok, ini kena banget pada apa yang dilakukan oleh Gibran. Yang kerjaannya cuma celingak-celinguk. Kemarin buka MTQ, Perlombaan Musabah Khotil Watil Qur'an. Hanya ketuk-ketuk gitu doang, disuruh sambutan, nggak mau. Ya harusnya nggak usah datang dong. Kemudian, bagi-bagi susu, dengan pengawalan yang luar biasa ketat. Apa biayanya nggak lebih besar pengawalan itu dibandingkan susunya? Pas banget ini, dengan apa yang disampaikan oleh Bima Arya. Tentang pesan-pesan dari Prabowo kepada aparatur negaranya. Tolong tuh, dikasih contoh dulu. Wah, pres keluyuran nggak jelas. Ngabisin anggaran saja. Buat perjalanan dinas, tambahan biaya pengawalan pas pampres. Pengawalan dari anggota TNI, Polri, daerah. Mobilisasi pejabat daerah, biaya operasional lainnya. Pada sekali keluyuran, apa yang dia lakukan? Tidak ada, cuma salaman, senyum-senyum, foto, ngomong aja nggak mau. Tadi di forum MTQ. Kan, ngehe ya. Terima kasih tadi, Bapak Presiden. Bapak Presiden menyampaikan bahwa kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat strategis. Karena seluruh pembuat kebijakan, pembuat keputusan ini berkumpul di sini, baik di pusat maupun daerah. Yang kedua, Bapak Presiden menyampaikan telah menerima banyak sekali laporan bahwa potensi negara kita yang luar biasa ini banyak hilang karena pemerintahan yang tidak efisien dan tidak efektif. Banyak hal-hal yang harusnya bisa diselamatkan, banyak hal-hal yang harusnya bisa dihemat. Karena itu Presiden memerintahkan kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan penghematan, untuk melakukan efisiensi, agar tidak ada biaya yang dihambur-hambur. Presiden menekankan betul bahwa seluruh anggaran negara harus langsung dirasakan, ditujukan untuk kepentingan rakyat. Dan beliau pun memerintahkan kepada seluruh aparat, NIPOLI dan semua, untuk solid, untuk bersatu, untuk mengawal semua program-program agar sampai kepada rakyat. Ada disemua tindak era spesifik yang anggarannya paling tinggi nggak Pak? Tidak, tapi beliau hanya menceritakan laporan-laporan yang bawa terima dari BPKP, ada hal-hal yang harusnya bisa dihemat, ada hal-hal yang harusnya ditindak. Jadi beliau menyatakan ingin merangkul semua untuk menyelamatkan uang negara, beliau juga sampaikan bahwa akan dilakukan langkah-langkah persuasi, tetapi kalau kemudian para pengusaha-pengusaha yang dirasakan memang tidak amanah, maka tentu akan ditegakkan hukum. Nah, kurang lebih gitu ya. Jadi berikan juga tindakan hukum Pak Prabowo kepada wapresnya yang mengamur-hamurkan anggaran, tidak jelas. Padahal itu lebih cocok dilakukan oleh level operator, hal-hal teknis itu kan oleh operator saja, di level yang terbawah. Kalau perlu dilibatkan orang-orang gelurahan, misalkan RTRW. Nggak perlu wakil presiden, cuma sekedar bagi-bagi susu dan buku. Itu sih pencitraan buat 2029 saja. Dan kembali ke judul, ingat nih, ini diingatkan juga nih sama Endang Asgar. Judul dan Pinjol itu satu paket program memiskinkan rakyat. Saat punya uang diiming-imingi kemenangan besar, saat habis diiming-imingi pinjaman besar bunga kecil. Saat bangkrut dikasih bansos judul. Gila benar ya, benar-benar sistematis ini. Marilah kita bersiap-siap ya, perang melawan segala maksiat, judi, biras. Oke, dan yang dibahas itu Wapres, yang sebetulnya mudah saja kalau ada goodwill dari kekuasaan untuk mengetahui siapa pemilik Fufuf apa sebenarnya. Yang kemudian disinyalir sangat kuat bahwa itu adalah Gibran Rakyat Bumi Ngeraka. Kalau bukan Gibran, ngapain ada dua ribuan status postingan dihapus? Dan ini kebuka nih, dengan kecanggihan netizen, badan intelijen netizen alias Bin. Ini bisa ketahuan caranya. Jadi yang sudah dihapus muncul lagi. Tentu dalam format yang agak berbeda seperti yang ada di bawah ini. Coba perhatikan postingan yang dihapus ternyata berpola. Dan makin lucu, treat dengan pola tadi juga dihapus. Bisa di zoom ya. Satu-satu. Oh enggak. Malah jadi lebih kecil ya. Nah, jadi ketika Fufufafa ngomentarin PKS, komennya adalah goblok. Ketika dia mengomentari Gatot Nurmantio, dia tulis goblok. Ketika dia mengomentari Prabowo, dia tulis goblok. Itu yang di blok, 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 blok. Jadi, itu sudah pola. Itu sudah karakter. Itu sudah kepribadian. Jadi enggak bisa kalau kemudian dilepaskan dari hal yang seperti itu. Bukan hanya goblok, tapi juga kon, titik-titik. Dan susu. Susu itu kan terus muncul di mana-mana. Jadi, sebetulnya mudah ya buat psikiater, buat psikolog untuk memeriksa kejiwaan Fufufafa ini. Sehingga nanti itu bisa menjadi penguat untuk mencari tahu siapa Fufufafa sebenarnya. Karena kita enggak bisa lagi berharap dari Budiari yang janji akan menunjukkan siapa yang akun pemegang Fufufafa sebenarnya. Terima kasih.